Hai sahabat Indonesia, selamat datang di Melihat Indonesia Acara ini akan menemani kalian dengan segudang informasi tentang negara tercinta kita ini Mulai dari bidang pendidikan, budaya, keindahan alamnya, wisata, kesenian, kuliner, dan segudang informasi lainnya Jadi, jangan kemana-mana ya, tetap di Melihat Indonesia Tanam Batak Medan Suri Tanam Sumatera Utara, sebuah wilayah yang tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya yang memukau Dan destinasi wisata yang memikat hati, tetapi juga menyimpan cerita-cerita mistis yang telah diwariskan dari generasi ke generasi Di tengah pegunungan, danau-danau yang membentang, serta hutan-hutan lebat yang menyelumuti daerah ini Ada legenda yang hidup di tengah masyarakat, sebuah cerita tentang Begu Ganjang Begu Ganjang Begu Ganjang Sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu Diwariskan turun-temurun Sebagai bagian dari kepercayaan lokal yang penuh misteri Dalam bahasa Batak, Begu berarti hantu atau roh Sementara Ganjang berarti panjang Cara harfiah, Begu Ganjang dapat diartikan sebagai roh panjang Makhluk gaib berwujud tinggi Yang dipercaya memiliki kekuatan luar biasa untuk menebak teror di tengah malam Roh ini digambarkan dengan bentuk yang saat menyeramkan Tubuhnya ramping, menjulang, dan memiliki tatapan yang tajam Degu Ganjang Degu Ganjang dipercaya dapat dilihat hanya oleh orang-orang tertentu Atau dalam kondisi tertentu Terutama pada malam hari ketika kabut tebal menyelimuti hutan-hutan di pedalaman Sumatera Banyak yang mengatakan Bapak Makhluk ini Tak hanya muncul begitu saja Tetapi seringkali dipanggil atau diperlihara oleh dukun untuk tujuan-tujuan yang jahat Begu Ganjang tak segedar bagian dari cerita rakyat Di beberapa wilayah Makhluk ini diganggap nyata Hidup di tengah masyarakat sebagai bagian dari dunia gaib Yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari Kepercayaan ini begitu kuat Hingga masyarakat percaya Bahwa Begu Ganjang dapat menimbulkan kematian mendadak Penyakit misterius Atau bahkan kegilaan pada orang-orang yang menjadi korbannya Mereka yang ingin menyikirkan musuh Atau memperoleh kekuasaan Seringkali menjalin perjanjian dengan roh ini Begu Ganjang dipercaya bisa diundang melalui ritual mistis yang rumit Dan jika berhasil dipanggil Makhluk ini akan menjadi alat penghancur yang menakutkan Dengan sejarah yang panjang dan pengaruh yang mendalam Mitologi Begu Ganjang tetap dihidup di hati masyarakat Meskipun zaman telah banyak berubah Konon Begu Ganjang tidak terbentuk secara alami Tetapi lahir dari praktik-praktik magis tertentu Yang dilakukan oleh dukun Atau orang-orang yang menguasai ilmu hitam Sebagian masyarakat juga percaya Bahwa Begu Ganjang bisa tercipta dari roh seseorang yang meninggal Dengan cara tidak wajar atau tidak diterima oleh dunia arwah Roh yang tidak tenang ini Lalu berubah menjadi Begu Ganjang Berkeliaran mencari korban Dan menyebarkan ketakutan di sekitarnya Hingga kini Asal usul dan cara munculnya Begu Ganjang Masih menjadi misteri yang belum bisa dijelaskan sepenuhnya Namun satu hal yang pasti Legenda ini telah menjadi bagian penting dari sejarah dan budaya masyarakat Batak Sekaligus mengingatkan bahwa dunia kita tidak hanya dihuni oleh yang terlihat Tetapi juga yang tak kasat mata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.